Di era digital sekarang ini, banyak melahirkan hal baru yang menarik perhatian, salah satunya teknologi virtual reality atau VR. Meski sudah cukup lama hadir, namun baru menarik perhatian kala CEO Facebook Mark Zuckerberg mengumumkan perubahan nama Facebook menjadi Meta dan berfokus untuk menciptakan dunia virtual bernama Metaverse. Metaverse berencana menggabungkan teknologi virtual reality dan augment reality untuk menciptakan pengalaman baru yang lebih luas dan tanpa batasan. Adanya Metaverse ini memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal biasa namun di dunia digital yang sudah ditata sedemikian rupa. Jadi kita bisa pergi ke konser misalkan, traveling keliling dunia, melihat karya seni di museum terkenal dan bahkan mengobrol dengan kenalan baru di kafe namun semuanya itu terjadi secara digital. Sehingga tubuh kita tetap di rumah tapi merasakan pengalaman tersebut di dunia Metaverse. Sangat futuristik bukan? Teknologi VR ternyata tidak hanya untuk kegiatan bersifat hiburan. Lebih jauh teknologi ini juga bisa diaplikasikan di bidang yang bersifat teknis. seperti kesehatan, militer dan juga industri kelistrikan. Nah seperti apa bentuk pemanfaatan di bidang tersebut? Saksikan jawabannya dalam video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, klik, klik, dan klik kliknya agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Yuk kita simak. VR dapat diartikan sebagai teknologi yang mengeksplorasi indera pendengaran, perlihatan, dan sentuhan untuk membawa pengguna seakan masuk ke dunia virtual. Cara kerja VR adalah dengan memisahkan pengguna dari ruang apapun yang saat itu ditempatkan secara fisik. Untuk menunjang itu, maka diperlukan perangkat tambahan khusus seperti handset dan sarung tangan yang dikoneksikan dengan laptop, PC, atau perangkat sejenis yang memiliki spesifikasi tertentu. Namun, teknologi ini sudah diprogram sebelumnya sehingga cenderung tidak reaktif. Meski begitu, Anda bisa lebih fokus beraktifitas digital dengan VR sehingga lebih memuaskan sebagai pengguna teknologi. Dilansir dari situs VR 360, ternyata industri yang paling tertarik menggunakan VR adalah militer. Bagi angkatan bersenjata dan lembaga penegak hukum, penggunaan VR akan menghemat sumber daya karena mereka bisa melatih pasukan dalam menangani ancaman di berbagai lingkungan berbeda tanpa mereka harus meninggalkan tempat pelatihan. Setelah itu, ada industri pendidikan yang akan diuntungkan dengan adanya VR. Dengan VR, Anda sudah tidak perlu kepergian ke negara yang jauh untuk mengikuti seminar internasional maupun ikut perkuliahan. Industri medis juga ikut terbantu dengan adanya VR karena profesional medis dapat melakukan prosedur dan mempelajari cara merawat pasien tanpa resiko apapun sehingga dapat menekan potensi kelalaian atau malpraktek. Begitupun untuk manufaktur, di mana kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Nah, pemanfaatan VR akan memudahkan mereka menguasai sistem dan membuat rutinitas yang efisien untuk mengoperasikan peralatan sehingga menekan angka kecelakaan kerja. Jadi, tidak mengherankan jika industri engineering juga bisa memanfaatkan teknologi ini. Meski gaungnya tidak sekencang untuk industri hiburan, pemanfaatan VR ternyata sudah lebih dulu dilakukan oleh perusahaan besar di bidang elektrik, pembangkit listrik hingga manufaktur. Salah satu perusahaan yang sudah menggunakan VR adalah General Electric atau GE pada tahun 2017. Kevin Dubray, perancang GE di Perancis, membantu GE Power mengembangkan representasi 3D dari turbin uap yang memutar generator di dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Pengalaman VR hasil desain Dubray memungkinkan mereka untuk mengunjungi pembangkit listrik tenaga nuklir, melihat peralatannya, dan mempelajari cara pengoperasiannya. VR tersebut juga mengatasi batasan akses kunjungan ke PLTN yang biasanya sulit dilakukan. Untuk membangun pabrik VR-nya, Dubray menggunakan model 3D generator GE dan turbin uap, lalu menggabungkannya dengan model komponen utama lainnya seperti katup penutup dan kontrol, pompa, dan pemanas ulang pemisah uap air. Dan kemudian menempatkan seluruh simulasi di dalam replika virtual bangunan pabrik. Pengalaman pelatihan virtual di pembangkit luklir tersebut dilakukan di platform bernama Unity yang populer di kalangan pemain game. GE mengatakan pelatihan VR dari kantor pusat pelatihan di Paris ini sudah diterapkan sebagai sistem baru dan sudah melantih lebih dari 400 orang. Efisien dan tetap detil. Nah, selain GE, juga ada Fortum, salah satu perusahaan pembangkit listrik terbesar di Nordic, telah menerapkan pelatihan VR untuk ruang kendali pembangkit listrik tenaga nuklir di lokasi produksi Lovisa. VR training melatih karyawan tentang cara menangani berbagai situasi yang berpotensi mematikan yang dapat terjadi di dalam ruang kontrol. Manfaat terbesar dari pelatihan VR untuk ruang kendali ini adalah mengefektifkan pengeluaran biaya perusahaan. Sedangkan dari sisi safety, metode ini memungkinkan mereka untuk membiasakan diri dengan tanggung jawab pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk insiden yang kemungkinan akan terjadi di dunia nyata. Semua bisa dilakukan tanpa resiko apapun karena bersifat virtual, bahkan jika terjadi insiden dalam sesi pelatihan VR. Selain meminimalisir resiko kecelakaan kerja, VR juga dapat membantu perancangan pembangkit listrik. Seperti percobaan yang dilakukan mahasiswa teknik listrik di Universitas di Pakistan yang diterbitkan oleh Jurnal Visualization of Heliostat Field of Solar Thermal Tower Power Plan Using Virtual Reality Teknologis. Pada Januari 2022, dari sana disimpulkan bahwa teknologi VR dapat membantu visualisasi geometri tiga dimensi perancangan bentuk PLTS dalam berbagai strategi dan minim terjadi masalah desain. Perusahaan di Indonesia juga mulai memanfaatkan VR untuk pelatihan karyawan seperti di negara lain. Telkom, Korporat Universitas, dan Angkasa Pulau II menggunakan VR untuk melatih pekerja yang berada di lapangan. Program pelatihannya untuk membangun kemampuan para personel bandara dalam menjaga keamanan dan keselamatan di bandara. Metode pelatihan ini disebut lebih efektif dibandingkan metode konvensional seperti diskusi, demonstrasi, dan audiovisual. Selain itu, ada setara up di Indonesia bernama Arutala yang berkerja sama dengan perusahaan alat berat dari Myanmar dalam membentuk sebuah simulasi latihan menggunakan VR. Mereka melakukan pelatihan mekanis seperti membantu mekanik mereka memahami bagian internal dan menunjukkan cara melakukan pemacahan masalah yang tepat. Meski secara industri besar belum diketahui saran pasti adopsinya, namun penggunaan VR di tingkat penelitian universitas sudah banyak dilakukan sejak beberapa tahun lalu, terutama di jurusan teknik. Karena mahasiswa akan memiliki kesempatan merasakan tanggung jawab tanpa stres yang tinggi karena mereka masih cukup sadar untuk mengetahui bahwa ini pengalaman virtual. VR tetaplah sebuah produk yang memiliki keunggulan dan kekurangan untuk pengembangannya di masa mendatang. Dari adopsi yang sudah dilakukan catat, ada beberapa kekurangan VR yang masih menjadi tantangan. Seperti, yang pertama harganya masih mahal sehingga penggunaannya terbatas bagi yang memiliki budget besar saja. Yang kedua, permintaan pasar yang sangat sedikit menghambat pengembangan VR oleh produsennya. Yang ketiga, teknologinya masih asing untuk orang awam. Jika tidak berkecimpung di bidang teknologi atau yang membutuhkannya, kebanyakan orang tidak tahu apa itu VR dan manfaatnya sehingga adopsi penggunaan VR rendah. Yang keempat, kekurangannya pilihan untuk konsumen akibat adopsi yang rendah. Sebagai perangkat dengan harga mahal tentunya membuat konsumen merasa berat untuk membeli, apalagi dengan minimnya pilihan. Kelima, masalah kesehatan. VR tidak terbukti memiliki efek kesehatan jaga panjang yang serius, tetapi ada dampak sementara seperti penglihatan kabur, mual sakit kepala, dan mual setelah pemakaian. Melihat keuntungannya dari penggunaan VR di berbagai industri, terlihat VR sangat potensial di masa depan. Para pakar meramalkan, dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun mendatang, VR akan lebih canggih dan terjangkau untuk kalangan yang lebih luas. Mungkin di saat itulah Indonesia bisa mengadopsinya secara lebih luas. Oke, mungkin itu yang dapat saya share ke sahabat-sahabatnya. Jika ada pertanyaan kebun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.